Kasih di antara remaja jilid 23. Upaya sepasang putri Tio Chiang Kun. Semua orang Kang Ou hendak menangkap kakakmu karena ingin merampas surat wasiat peninggalan Li Chu Seng, kata Chi Ong Mo Kai Teng Pok kepada muridnya ini. Dan di antara semua orang Kang Ou itu, yang paling berbahaya hanyalah Bok Kong Chu itulah. Bahkan sebagian besar orang Kang Ou itu bekerja untuk dia. Ah, Bieng. Kau tidak tahu orang macam apa adanya Bok Kong Chu yang bernama Bok Kian Teng itu. Dia putra Pak Triantok Bok Hang. Kepandainya tinggi sekali dan dia jahat sekali. Kalau melihat wanita, hem, aku tadinya benar-benar gelisah melihat kau bersama orang macam dia itu, wajah Bieng memerah ketika mendengar omongan Suhaunya ini. Cepat-cepat ia berkata, Suhu, Tio Chu bukan tidak tahu dia seorang pemuda yang kurang baik. Akan tetapi, terhadap Tio Chu dia sopan sekali dan Tio Chu, Tio Chu bukan macam wanita-wanita yang menjadi pelayan-pelayannya sepasang metu gadis ini bersinar-sinar marah ketika ia berkata demikian. Gurunya tersenyum, mengangguk-angguk, aku percaya kepadamu, muridku. Akan tetapi, penirianmu itu takkan dapat menyelamatkan kau daripada bahaya besar yang mengancamu kalau kau berdekatan dengan manusia macam dia. Lain kali, melihat bayangannya saja kau harus cepat-cepat pergi jauh-jauh daripadanya, Bieng mengerutkan alisnya yang bagus. Sebaliknya, Suhu. Sekarang Tio Chu ingin sekali kembali ke sana, ke Luliyang San, Ciu Ong Mo Kai kaget. Apa katamu? Mau apa kau ke sana Suhu? Sien Kho berada di sana, tidak tahu bagaimana nasibnya. Bagaimana Tio Chu bisa meninggalkan dia? Tio Chu maklum bahwa Suhu hendak menyelamatkan Tio Chu. Akan tetapi sebaliknya, Tio Chu takkan bisa hidup kalau Sien Kho tidak berada di dekatku. Suhu, Tio Chu harus kembali ke sana, sepasang macu itu sekarang menjadi basah dan suaranya penuh permohonan. Bieng, apa kau gila? Di sana ada Hoa Hoa Chin Jin, ada Tung Hai Siang Mo, ada Bokong Chu dan kaki tangannya yang banyak serta lihai. Kesana sama artinya dengan memasuki Guha Harimau yang ganas, Tio Chu tidak takut. Untuk menolong Sien Kho, Tio Chu lah mengorbankan selembar nyawa. Kalau, kalau Suhu tidak berani, biar Tio Chu pergi sendiri kata-katanya penuh semangat dan kakek pengemis itu tertawa masam. Bieng, bocah bodoh. Kau masih terlalu hijau, tidak bisa membedakan antara takut dan bersiasat. Menghadapi lawan banyak yang lebih kuat daripada kita, kita harus menggunakan siasat. Bukannya nekat saja mengandalkan keberanian, lalu roboh dan gagal. Kalau kita nekat dan roboh, apakah kau kira kakakmu masih akan dapat ditolong Bieng kaget dan sadar? Ia lalu menjatuhkan diri berlutut dan memohon, Suhu, kau harus tolong Sien Kho. Tio Chu mohon petunjuk bagaimana kita harus menolongnya, Ciu Ong Mo Kai Teng Pok tertawa. Tanpa kau minta pun, apakah kau kira aku akan membiarkan saja dia dicelakai anjing-anjing penjilat penjajah itu? Bieng, setelah mendengarkan penuturan tadi, aku mendapat siasat yang baik sekali. Tak dapat disangkal pula, agaknya iblis muda Bok Kianteng itu jatuh hati kepadamu, suhu tanda seru wajah Bieng menjadi merah sekali. Teng Pok tertawa. Apa anehnya? Setiap pria muda melihat kau tentu akan berhal demikian. Hanya memang ajaib sekali kalau iblis muda itu betul-betul jatuh cinta kepadamu dengan wajar, dengan murni. Tadinya ku kira orang macam dia sudah mati perasaannya. Tidak bisa mengenal cinta murni lagi, hanya menjadi budak dari nafsu buruknya. Ini kebetulan sekali. Melihat sikapnya terhadapmu yang sudah-sudah, sekarang kau boleh kembali ke Luliyang San untuk melihat keadaan. Mungkin dengan adanya kau di sana, keselamatan Hansin lebih terjamin. Sementara itu, secara diam-diam aku akan melindungimu dan mencari kesempatan baik untuk membawa kau dan kakakmu pergi dari sana. Demikianlah, karena tahu bahwa diam-diam suhunya mengikuti perjalanannya dan melindunginya, dengan berani dan tenang Dieng lalu muncul di depan bokong cu mencari kakaknya. Tentu saja ia kaget sekali dan cepat membantu membongkar batu-batu ketika diberitahu bahwa Hansin tertutup di dalam guha. Ketika Bieng tiba di situ, pembongkaran batu-batu sebelah luar guha sudah selesai dan tubuh paktian Tok Mok Hang sudah ditemukan dalam keadaan terluka hebat dan sudah dikirim ke kota raja untuk berobat dan beristirahat, maka gadis ini tidak tahu akan hal itu sama sekali. Pada malam kedua, ketika dengan hati gelisah Bieng termangu-mangu di depan pondok memandang ke arah guha yang masih tertutup batu-batu, tiba-tiba dari samping melayang sebuah benda kecil yang ringan ke arah dirinya. Gadis ini mengira ada senjata rahasia, maka cepat ia miringkan tubuh dan mengulur tangan menyambar. Dengan gerakan indah ini ia dapat menangkap benda itu yang ternyata adalah segumpal kertas kecil saja. Cepat ia membawa kertas itu ke bawah lampu yang tergantung di pinggir pondok setelah ia celingukan ke sana kemari. Akan tetapi tidak melihat bayangan orang. Ia mengira bahwa tentu surat itu datang dari suhunya. Ia membuka surat dan membaca, terheran ketika melihat tulisan tangan wanita yang halus, mendekati bokongcu lebih berbahaya daripada maut. Harus cepat-cepat menjauhkan diri. Tunggu sampai pagi, aku berusaha mendapatkan kuda dan menjemputmu pergi dari sini. Urusan kakakmu, aku tentu berusaha menolongnya. Bersiaplah. Tio Li Hoa Bieng terkejut dan terheran. Pernah ia melihat gadis yang bernama Tio Li Hoa ini, malah ketika Hansin muncul di Luli Yang San, dia datang bersama Li Hoa sebagai seorang gadis yang amat baik kepadanya. Sekarang gadis ini yang tadinya telah dirobohkan oleh bokongcu, tiba-tiba muncul hendak mengajak dia pergi dan berjanji hendak menolong Hansin. Diam-diam Bieng dapat menduga bahwa gadis yang cantik jelita itu tentulah jatuh cinta kepada kakaknya. Hem, karena cinta kepada Sien Kho, maka kau berusaha menolong aku dan kakakku. Akan tetapi dengan kepandayanmu, menghadapi bokongcu saja kau tidak berdaya, apalagi di sini banyak sekali kaki tangan bokongcu seperti Hoa Hoa Chin Jin, Tung Hai Siang Mo dan lain-lain. Li Hoa, kau mimpi demikian kata hatinya sambil meremas hancur surat itu. Betapapun juga, ia harus mendengarkan dulu apa yang hendak direncanakan oleh gadis Siti itu dalam usahanya. Aku akan menanti sampai pagi, siapa tahu dia betul akan dapat menolong Sien Kho, pikirnya. Gurunya sendiri mengatakan bahwa bokongcu adalah seorang pemuda jahat sekali. Sekarang Li Hoa bilang bahwa bokongcu lebih berbahaya daripada maut. Akan tetapi mengapa terhadap dia pemuda itu begitu baik dan halus? Betulkah pemuda seramah dan sehalus itu akan mengganggunya? Mukanya menjadi merah dengan sendirinya kalau ia teringat betapa suhonya dengan terus terang bilang bahwa bokongcu cinta kepadanya. Apa itu cinta? Dia tak pernah merasa, kecuali cinta kasihnya terhadap Hon Sin. Dia selalu terkenang kepada Hon Sin dan selalu ingin berdekatan, merasa sunyi dan hampa kalau berjauhan. Dan dia rela berkorban apapun juga, bahkan nyawanya, untuk kakaknya itu. Dia yang lalu teringat kepada Yan Bu. Juga pemuda itu amat baik, amat ramah dan halus. Dan pandang mata pemuda itu, eh, kok ada persamaannya dengan pandang mata bokongcu jika memandang kepadanya. Bersinar-sinar, berseri-seri namun mengandung suatu kelembutan dalam sinar macu itu, sesuatu yang mengharap, memohon dan, seperti macu orang minta dikasihani. Aku tidak tahu tentang cinta, pikirnya kemudian, bingung dan tidak peduli lagi. Apakah Yan Bu dan bokongcu mencintaiku, masa bodoh? Aku suka kepada Yan Bu, aku pun, tidak bisa membenci bokongcu, akan tetapi cinta. Entahlah. Akan ku tanyakan kepada Sien Ku tentang cinta ini kelak, setelah malam berganti pagi, bokongcu dan orang-orangnya mulai lagi dengan pekerjaan membongkari batu-batu. Seperti biasa pada setiap pagi, pemuda ini menemui Bieng untuk diajak sama-sama ke tempat pekerjaan. Akan tetapi gadis ini masih belum keluar dari kamarnya. Ketika ia mengetuk dan memanggil-manggil, Bieng menjawab dari dalam. Bokongcu, harap kau berangkat lebih dulu. Nanti aku akan menyusul kau kenapakah, Nona? Apakah tidak enak badanmu? Ataukah kau terlalu lelah? Biar aku panggilkan Hoa Hoa Chin Jin, agar kau diperiksa dan diberi obat. Bieng menarik napas panjang di dalam kamarnya. Suara pemuda itu begitu halus, lemah lembut dan penuh perhatian, terdengar amat khawatir dan mencinta. Betulkah dugaan Ciu Ong Mokai bahwa Bokian Teng ini mencintainya? Buru-buru ia menjawab. Tidak usah, Bokongcu. Aku tidak apa-apa, hanya lelah sedikit dan malas bangun. Nanti kalau sudah enakan, tentu aku akan menyusul. Kau pergilah dari dalam kamar terdengar betapa pemuda itu masih belum mau pergi, agaknya ragu-ragu. Kemudian terdengar suaranya, Aku, aku amat khawatir, jangan-jangan kau sakit. Aku ingin sekali melihatmu, Nona Bieng. Kalau perlu aku pun tidak pergi ke tempat pekerjaan. Ataukah aku panggil seorang pelayan untuk menemanimu dan melayanimu? Tak usah, tak usah, aku betul-betul tidak apa-apa, untuk melenyapkan kecurigaan orang Dieng lalu membuka pintu kamarnya. Ia melihat pemuda itu seperti biasa, sudah berpakaian rapi dan bersih, wajahnya yang putih tampan itu nampak gelisah dengan sepasang meta penuh perhatian memandangnya. Aku tidak apa-apa, hanya ingin mengasuh lebih lama. Kau berangkatlah dulu, nanti aku menyusul, Bok Yanteng dengan penuh kasih sayang dalam pandang matanya menatap wajah gadis itu. Rambut Mieng masih kusut, juga pakaiannya kusut karena memang belum berganti pakaian dan belum menyisi rambut. Akan tetapi dalam pandang mata pemuda yang sudah jatuh hatinya itu, ia nampak makin celita. Melihat betapa sepasang pipi gadis itu kemerah-merahan dan segar, kekuatiran kianteng lenyap dan berserilah wajahnya. Ah, syukur kau tidak apa-apa, Nona. Kalau kau merasa lelah tidurlah lagi. Tak usah kau membantu. Kalau sudah merasa enakan, dan kau ingin melihat, kau datang melihat-lihat saja orang bekerja, tak perlu kau mengeluarkan tenaga membantu mereka. Nah, aku pergi dulu, ia menjura dan mengundurkan diri. Bikeng bernapas lega. Semua orang sudah pergi, lenguasa badinya untuk menanti datangnya Li Hoa di situ. Gadis ini sama sekali tidak mengira bahwa Bok Yanteng adalah seorang pemuda yang cerdik luar biasa. Ketika melihat gadis yang dikasihinya itu muncul dalam keadaan sehat dan segar dengan pipi kemerahan, malah timbul kecurigaan di dalam hatinya. Gadis ini amat rindu kepada kakaknya dan saking besar keinginan hatinya melihat sikap kakaknya tertolong dari dalam guha, setiap hari sampai ikut-ikut mendorong batu-batu dengan kedua tangan sendiri. Kecuali kalau jatuh sakit, tak mungkin gadis itu mau menghentikan bantuannya. Sekarang melihat keadaannya demikian segar dan sehat, kenapa berdiam saja di kamar dan mengajukan alasan tidak enak badan? Akan tetapi di depan Bieng ia tidak menyatakan apa-apa, malah segera pergi dan meninggalkan gadis itu seorang diri di dalam pondok. Belum lama Bieng berada seorang diri di dalam pondok yang telah menjadi sunyi itu, ia mendengar suara kaki kuda di depan pondok, disusul suara perlahan seorang wanita, adik Bieng, lekas keluar ketika Bieng berlari keluar dari pondok kecil itu, ia melihat dua orang gadis cantik yang menunggang dua ekor kuda, seekor putih, seekor hitam. Gadis yang seorang bukan lain adalah si cantik Plihoa yang sudah pernah dilihatnya. Akan tetapi gadis kedua belum pernah ia melihatnya. Gadis kedua ini lebih muda daripada Lihaua, juga cantik dan matanya bersinar gagah. Bieng, dia ini adalah adikku, Tio Ligoat, gadis bernama Ligoat itu tersenyum manis kepada Bieng, lalu ia melompat turun dari kuda hitamnya dan berkata, Enci Bieng, kau pakailah kudaku. Biar aku membonceng Enci Lihaua, Bieng ragu-ragu. Hatinya tertarik melihat keramahan dua orang gadis cantik itu, akan tetapi karena dia tidak mengenal mereka, tentu saja dia tidak merasa yakin apakah dia harus ikut mereka. Lihaua maklum akan isi hati Bieng, maka dengan suara perlahan dia berkata cepat, Bieng, tak usah kau ragu-ragu. Kau berada dalam bahaya besar. Bu Kongcu sengaja menahan Bu untuk memaksa kakakmu menyerahkan kitab rahasia yang berada di dalam buha. Marilah kau ikut dengan kami dan nanti kita berunding bagaimana baiknya untuk menolong kakakmu, biarpun masih agak ragu-ragu. Akan tetapi Dieng dapat merasa dalam hatinya bahwa dua orang ini tak mungkin termasuk orang-orang jahat. Maka sudah dengan sendirinya, ia lalu meloncat naik ke atas punggung kuda hitam yang tangkas itu, sedangkan Ligoat juga meloncat ke atas punggung kuda Lihaua, dengan sigap tubuhnya melayang dan tahu-tahu ia sudah membonceng di belakang encinya. Melihat gerakan Ligoat yang ringan dan tangkas, diam-diam Bieng kagum dan maklum bahwa dua orang enci adik itu memiliki kepandayan silat yang tinggi. Mari kita pergi dari sini sebelum mereka mengetahui, ajak Lihaua. Kalau kita sudah berhasil lari, mereka takkan mampu mengejar kuda-kuda pilihan kita ini. Dieng menarik kendali kudanya dan kuda itu melesat ke depan mengejar kuda putih yang ditunggangi oleh Lihaua dan Ligoat. Akan tetapi pada saat itu, berkelebat bayangan orang di barungi bentakan, Nona Chia Bieng, jangan kau percaya bujukan mereka kuda hitam itu berjingkrak, mengangkat kedua kaki depan ke atas ketika Bieng yang terkejut menahan tali kendalinya. Juga dua orang gadis itu kaget sekali. Tadi secara diam-diam mereka telah mengintai dan melihat Bok Kianteng bersama pembantu-pembantunya sudah pergi ke Guha, Kenapa pemuda ini tahu-tahu muncul di situ? Memang Bok Kongcu orangnya cerdik. Dia memang pergi ke Guha, akan tetapi cepat kembali, secara diam-diam dan bersembunyi di dekat pondok mengintai hingga ia melihat segala yang terjadi di depan pondok. Orang sibuk? Biarkan dia pergi. Dia apamukah maka kau berani menahan seorang gadis? Apa kau tidak malu bentak Lihaua dengan marah? Dia tawananku dan kalian ini bocah-bocah nakal tak usah mencampuri urusanku jawab Bok Kianteng. Tawanan tanda tanya Bieng berseru kaget. Aku bukan tawanan. Bagaimana kau berani bilang demikian Nona yang baik? Jangan kau mendengarkan bujukan mereka. Mereka itu dua orang gadis yang jahat, suka mengacau. Kurang ajar kau. Kau kira kami boleh kau hina sembarangan? Awas senjata bentak Ligoat yang menggerakkan tangan kanannya dan dua buah benda yang berkilauan dengan cepat sekali menyambar ke arah tubuh Bok Kong Chu, mengarah dua jalan darah yang berbahaya. Itulah senjata rahasia Lian Hoa Piau, iau bunga teratai, yang selain indah bentuknya, menyerupai bunga dengan diromce merah, juga amat cepat sambarannya dan amat berbahaya. Namun Bok Kong Chu adalah seorang pemuda yang memiliki kepandayan tinggi. Sambil mengeluarkan suara tawa mengejek, dengan mudah saja ia miringkan tubuh dan dua buah senjata rahasia itu menyambar lewat di atas punggungnya. Sebelum Bieng sempat melarikan kudanya lagi, tiba-tiba Bok Kong Chu yang berada di depan kudanya itu menggerakkan tangan menarik kendali kuda. Kuda hitam kesakitan dan merontah-rontah sehingga tak dapat ditahan lagi tubuh Bieng terlempar dari punggungnya. Alangkah kaget dan marah hati Bieng ketika tahu-tahu ia telah diterima oleh kedua lengan tangan Bok Kong Chu, dipondong sehingga tidak terbanting jatuh. Ia merontah-rontah dalam pelukan pemuda itu dan berteriak-teriak, lepaskan aku. Lepaskan akan tetapi mana Bok Kong Chu mau melepaskannya. Malah pemuda ini lalu menotok jalan darah gadis itu sehingga membuat Bieng lemas tak berdaya lagi. Bieng, kau harus percaya kepadaku, harus. Jangan dengarkan obrolan orang lain, kemudian ia berseru kepada orang-orangnya dengan suara tinggi. Jiwi Long Hiong Tung Hai Siang Mo. Tolong tangkap dua orang gadis itu pada saat itu, mendadak terdengar suara keras, bocah si bok, jangan kau kurang ajar terhadap muridku. Munculah tubuh Jiong Mo Kai dan dari mulutnya tersembur arak ke arah muka Bok Kong Chu. Pemuda ini maklum akan kelihayan pengemis tua ini. Maka ia lalu melempar tubuh Bieng ke bawah pohon sambil mengelak dari serangan semburan arak, tangannya mencabut keluar kipasnya lah masih tersenyum mengejek melihat pengemis itu. Aha, kiranya Jiong Mo Kai Si Pengemis kelaparan yang datang. Setelah menerima hajaran, kau masih belum kapok dan berani muncul lagi Jiong Mo Kai mengeluarkan seruan keras dan dengan marah menyerang dengan guci araknya, dihantamkan ke arah kepala Bok Kong Chu. Pemuda ini cepat mengelak dan membalas dengan totokan maut yang dimainkan dengan kipasnya. Sebentar saja dua orang jago tua dan muda ini saling gempur dengan hebatnya. Bok Kong Chu boleh jadi seorang pemuda yang pada zaman itu jarang dicari tandinya. Sebagai putra tunggal dari Pak Tiantok, tentu saja ia memiliki kepandayan yang tinggi juga, berkat kecerdikan otaknya ia telah banyak mempelajari ilmu-ilmu silat yang luar biasa. Sayangnya dia adalah seorang pemuda Matu Keranjang yang terlalu suka menuruti nafsu hatinya sehingga dalam hal Wok Kong, tenaganya belum dapat dikatakan sempurna. Sekarang ia menghadapi seorang tokoh besar seperti Jiong Mo Kai, tentu saja biarpun dengan ilmu silatnya ia dapat melakukan perlawanan dan bahkan dapat membalas dengan serangan-serangan maut, namun perlahan-lahannya terdesak oleh hawap pukulan-hawap pukulan yang amat kuat dari pengemi sakti itulah mencoba hendak mempergunakan senjata rahasianya yang beracun, akan tetapi Jiong Mo Kai Tengpok tidak memberi kesempatan kepadanya. Sementara itu dua orang iblis laut timur, Tung Hai Siang Mo, setelah mendapat perintah Bokong Chu tanpa ragu-ragu lagi lalu melompat maju dan kuda putih yang ditunggangi oleh Li Hoa dan Li Goat kaget dan berdiri di atas kedua kaki belakang ketika sepasang iblis itu menghadang di depannya. Sambil mempertahankan diri agar jangan jatuh dari atas kuda, Li Hoa membentak, Tung Hai Siang Loong Hiong, Apakah kalian berani kurang ajar kepada kami? Ayah akan menghukum kalian tentu saja Tung Hai Siang Mo sudah mendengar tentang kekuasaan Tio Tai Jin, ayah kedua orang gadis ini, akan tetapi mereka pun tahu bahwa kedudukan Bokong Chu lebih tinggi daripada ayah mereka. Maka mendengar ancaman Li Hoa ini, Ji Kong Se tersenyum. Hehehe, nona berdua yang manis, mana kami berani kurang ajar terhadap putri-putri Tio Tai Jin. Kami hanya menerima tugas dan perintah Bokong Chu supaya kalian jangan lari pergi. Kalau ayah kalian marah, biarlah marah kepada Kong Chu. Hehehe, Li Hoa mengeluarkan seruan marahlah tahu bahwa percuma saja menggunakan nama ayahnya untuk menggertak, dan ia pun tahu pula bahwa kalau ayahnya tahu akan sepak terjang yang di sini terhadap Bokong Chu dan orang-orangnya, ayahnya malah akan marah kepadanya. Maka tanpa banyak cakap lagi gadis yang berani ini lalu memberi isyarat kepada adiknya. Li Goat serang seperti dua ekor singa bertina, Enci dan adik ini lalu melompat turun dan meniner jantung Hai Siang Mo dengan pedang mereka. Ji Kong Se dan Ji Kak To tertawa mengejek. Dengan girang mereka lalu melayani dua orang nona muda yang cantik-cantik ini, menghadapi permainan pedang mereka dengan tangan kosong saja. Memang tingkat kepandayan sepasang iblis ini tentu saja jauh lebih tinggi, maka dengan enak dan mudah mereka dapat mempermainkan Li Hoa dan adiknya. Di lain pihak, Bokong Chu yang lihai itu ternyata tidak kuat menghadapi amukan Chiu Ong Mo Kai yang hendak menolong muridnya. Jagot tua ini mengeluarkan ilmu silatnya Liab Hang Sin Hoat dan setelah dengan mati-matian mempertahankan diri, akhirnya Bokong Chu mulai terdesak dan permainan kipasnya kalang kabat. Pada jurus ke-30, dengan seruan keras sekali Chiu Ong Mo Kai mengayun guci aratnya ke arah Bokong Chu sambil membentak, pangeran keji, mampuslah Bokong Chu terkejut sekali melihat sambaran guci yang amat tidak tersangka-sangka dan cepat sekali inilah mengangkat kipas menangkis sambil menusukan jari-jari tangan kirinya ke arah nacelawannya. Akan tetapi mendadak dari mulut guci itu melesat keluar segumpal arak yang menyambar ke arah muka Bokong Chu. Pemuda ini berusaha miringkan kepala, namun masih ada sebagian arak yang mengenai pipi dan matanya, sehingga terpaksa ia meramkan mat telah merasa pipinya pedas sekali dan serangan jari-jari tangan kirinya tidak mengenai sasaran. Ada pun kipas di tangan kanannya bertemu dengan guci, mengeluarkan suara keras dan senjata istimewa di tangannya itu patah-patah. Otomatis Bokong Chu melompat mundur ke belakang dan gerakannya ini amat indah dan baik karena kalau tidak demikian, tentu ia telah tertimpa bencana oleh serangan susulan yang dilakukan oleh Teng Pok. Pada saat itu, muncul Hoa Hoa Chin Jin yang mengeluarkan suara marah, Teng Pok pengemis kelaparan. Pintu lawanmu, bukan orang-orang muda angin menyambar dahsyat ketika Hoa Hoa Chin Jin menyerang. Tosu ini tidak berlaku sungkan lagi. Tangan kanannya menggerakkan pedangnya yang bersinar hijau, sedangkan tangan kiri di kepala dan menyerang pula dengan pukulan-pukulan jarak jauh. Tosu keparat. Siapa takut padamu Chi Ong Mokai Teng Pok yang maklum akan kelihayan Hoa Hoa Chin Jin, segera milayani Tosu ini dengan sungguh-sungguh. Pedang hijau di tangan Tosu itu sudah milai, akan tetapi pukulan-pukulan tangan kirinya lebih berbahaya lagi. Namun, dengan ilmu silat liap Hang Sin Hoa, Teng Pok masih dapat membuat Hoa Hoa Chin Jin yang lihai itu menghadapi tembok baja dan sukarlah baginya untuk mengalahkan pengemis sakti ini. Menyaksikan bahwa kekuatan kedua pihak berimbang Mokong Chu menjadi penasaran dan tidak sabar lagi. Li Hoa dan Li Goat kini sudah roboh tertawan oleh Tung Hai Siang Mo, akan tetapi dua orang kakek ini tentu saja tidak sudi membantu Hoa Hoa Chin Jin, karena merekap pun orang-orang berkedudukan tinggi sehingga memalukan mengeroyok lawan. Maka setelah merobohkan Li Goat, dua orang tua ini pun hanya berdiri sambil tertawa-tawa menonton. Mokong Chu lalu minta bantuan mereka untuk mengantar Li Hoa, Li Goat, dan Bieng ke kota raja. Serahkan dua orang gadis Tio itu kepada ayah mereka dan ceritakan semua sepak terjang mereka yang tidak semestinya, dan Nona Chia ini harap Jui, kalian, bawa ke rumahku, biar mengasuh di sana, pesannya. Tung Hai Siang Mo menjadi gerang dengan tugas yang ringan ini, maka mereka segera membawa tiga orang Nona muda itu pergi turun gunung. Setelah membereskan tiga orang Nona itu, Bokong Chu lalu maju membantu Hoa Hoa Chin Jin. Kipasnya sudah rusak, maka kini ia membantu dengan serangan-serangan senjata rahasia ke arah Tio Ong Mokai. Tentu saja serangan-serangan yang cukup dasyat ini membuat Teng Tok menjadi kewalahan. Kakek pengemis ini sudah merasa bingung melihat Dieng dibawa pergi Tung Hai Siang Mo, dan menghadapi desakan Hoa Hoa Chin Jin saja sudah amat berat. Sekarang ditambah lagi dengan serangan-serangan senjata rahasia berupa jarum-jarum halus beracun dari Bokong Chu, ia kaget dan cepat menyemburkan arak untuk melindungi dirinya. Janganlah tahu bahwa senjata rahasia pemuda ini tak boleh dipandang ringan. Sebagai putera tunggal Pak Tiantok, racun utara, tentu saja senjata rahasia itu mengandung racun yang amat jahat. Adapun Hoa Hoa Chin Jin yang melihat keadaan lawannya terdersak, cepat memperhebat serangannya, malah ia pun kini menggunakan jarum-jarum hijau diseling dengan pukulan-pukulan Chiang Tok Chiang. Curang, curang tanda seru berkali-kali Chiu Ong Mo Kai Teng Pok berseru sambil membuang diri ke kanan-kiri, namun percuma saja karena hujan serangan itu akhirnya membuat pundak kirinya terkena jarum hijau yang dilepas dari jarak dekat oleh Hoa Hoa Chin Jin. Teng Pok menggigit bibirnya menahan sakit. Seluruh lengan kirinya menjadi lumpuh oleh racun jarum itu. Cepat ia menotok jalan darah di leher kiri dan mengerahkan tenaga untuk menahan menjalarnya racun, ia memutar guci araknya dengan pukulan Chiu San Cameliong, dewa arak membunuh naga, jurus terakhir yang paling dahsyat dari Liap Hang Sin Hoat. Guci arak itu berputar cepat sekali mengarah kepala Hoa Hoa Chin Jin dan terus menyerang Bokong Chu yang berada agak jauh. Dua orang ini kaget dan cepat meloncat mundur melihat dahsyatnya serangan Guci arak ini dan diam-diam Hoa Hoa Chin Jin kagum sekali melihat kakek pengemis yang sudah terluka oleh jarum hijaunya itu ternyata tidak roboh malah dapat melakukan serangan balasan demikian hebatnya. Mokai, kau hebat tanda seru tak terasa lagi ia memuji sambil melompat mundur. Teng Pok hanya tertawa bergelak, lalu tubuhnya melesat jauh, lari dari situ. Bokong Chu dengan gemasnya menghujankan senjata rahasia ke arah pengemis itu. Akan tetapi jaraknya sudah terlalu jauh dan dengan sekali mengibaskan ujung lengan baju kanannya, semua jarum itu dapat diruntuhkan. Jangan-jangan dia nanti mengejar Tung Hai Siang Mo dan merampas muridnya, kata Hoa Hoa Chin Jin. Bokong Chu mengjeleng kepalanya. Selain dia tidak berdaya menghadapi dua orang tua itu, juga mereka diantar oleh sepasukan pengawal bersenjata yang sudah dipilih. Tak usah khawatir, paling baik kita segera mengeluarkan pemuda suciya itu. Demikianlah, dengan bekerja siang malam, Bokong Chu akhirnya berhasil membongkar semua batu-batu yang menutup terowongan. Dan seperti telah diceritakan di bagian depan, Bokong Chu dan Hoa Hoa Chin Jin menyerbu ke dalam, akan tetapi mereka berdua tidak mendapatkan apa-apa, bahkan tidak melihat adanya Chia Han Sin yang sudah bersembunyi di dalam sumur. Kita kembali kepada Han Sin. Seperti telah kita ikuti bersama, pemuda ini telah menggembeleng diri dalam terowongan, mempelajari ilmu silap tinggi Tian Po Chin Keng. Tanpa ia sadari sendiri, ia telah mewarisi ilmu yang hebat dan berkat latihan-latihannya, kini Hawa Sin Kang di dalam tubuhnya menjadi berlipat ganda kuatnya. Setelah ia mendengar percakapan antara Bokong Chu dan Hoa Hoa Chin Jin, dan mengerti bahwa Bokong Chu sebenarnya adalah pangeran Mongol yang bercita-cita merampas kembali negara Tiongkok, jiwa patriotnya bergolak. Ia melihat ancaman hebat mengancam tanah air dan bangsanya, yang tidak saja kini dicaplok oleh penjajah Man Chu, malah terancam pula oleh orang-orang Mongol yang ingin menjajah kembali. Akan tetapi saat itu, perhatiannya tertumpah pada nasib adiknya yang ia dengar telah terjatuh ke dalam tangan pangeran Mongol, Bokong Chu itu. Maka dengan kemarahan ditahan-tahan, pemuda ini lalu berjalan keluar dari terowongan, tidak jadi melarikan diri. Awas kalian kalau adikku diganggu tanda seru gerutunya. Kesabaran manusia ada batasnya dan pemuda ini yang biasanya amat sabar, saking seringnya diganggu dan setelah mendapat gemblengan di dalam terowonang, dibangunkan semangatnya oleh Tai Lek Kwe I Kui Lok, kini benar-benar menjadi marah. Pada saat itu Bokong Chu dengan kecewa karena pekerjaan berat yang sudah dilakukan itu ternyata tidak mendatangkan hasil yang amat diharapkan, yaitu kitab rahasia yang ia rindukan, sedang mengatur orang-orangnya untuk mengangkuti harta pusaka yang banyak terdapat di dalam Guha. Pekerjaan ini dibantu oleh Tian San Sem Sian, Tok Gan Sien Kai, dan lain-lain jagoannya. Tung Hai Sian Mo sudah pergi mengantar tiga orang nona ke kota raja, sedang Hua Hua Chin Jin sudah pergi melakukan pengejaran terhadap Chia Han Sin yang mereka sangka sudah kabur dari dalam Guha.